Intro Penutupan Perkemahan Islamic Squad Creativity Sesumatra bagian selatan tahun 2018 digelar di AIN Bengkulu dalam rangka hari ulang tahun gerakan pramuka yang ke-23 gugus depan 01-001-01-002 Raju Lelopat Mawati Pangkalan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Penutupan Perkemahan Islamic Squad Creativity yang dibutuhkan secara langsung oleh Rektor JN Kegiatan ini dimulai dari tanggal 21 hingga 25 Maret 2018 dan diikuti oleh 1.394 peserta dari tingkat penegak, penggalang, dan siaga Penutupan ISC dilaksanakan di halaman Rektorat IIN Bengkulu pada hari Minggu 25 Maret 2018 Dalam arahannya, Rektor IIN Bengkulu Prof. Dr. Haji Sirajudin MMAGMH sekaligus menjabat sebagai Kamabigus Gerakan Pramuka IIN Bengkulu mengatakan semangat tinggi anggota pramuka ini betul-betul menjadi tunas harapan bangsa untuk menata masa depan yang lebih jelas dan semoga kegiatan pramuka ini bisa menjadi wadah agar mereka bisa berinovasi dari situ hanya sepotong ayat Yesus itu saja dan beberapa tahun kemudian bangsa itu berubah total menjadi bangsa yang maju sampai hari ini dia menguasai teknologi luar biasa Jadi, itulah yang bisa merubah nasib mereka menjadi bangsa yang maju terutama di Asia, bahkan dunia Timur Tengah itu sudah memakai produk-produk teknologi Korea Rektor juga mengatakan dengan mengikuti kegiatan pramuka juga dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh bangsa seperti halnya terkait narkoba dan kenakalan remaja lainnya karena seluruh kegiatan pramuka merupakan kegiatan yang bersifat positif dalam rangka kepemudaan Kegiatan ini dilanjutkan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang perlombaan dari berbagai kategori perlombaan yang mengasah ilmu pengetahuan, ilmu agama, mental, dan sefritual Untuk perlombaan tingkat siaga, juara umumnya diraih oleh Min 01 Kota Bengkulu Untuk tingkat penggalang, juara umumnya diraih oleh MTS Ma Rifatul Ilmi dan untuk perlombaan tingkat penegak, diraih oleh MA Ma Rifatul Ilmi Bengkulu Selatan Reza Adri Fratama dari MA Ma Rifatul Ilmi Bengkulu Selatan sebagai perwakilan pemenang perlombaan tingkat penegak mengatakan sangat bahagia karena bisa menjadi pemenang dalam kategori penegak dan untuk persiapan mereka dilakukan selama dua minggu Bawa nama baik untuk buku depan, terus madrasah, sekolah Sangat bangga dengan hasil kerja keras selama ini Sebenarnya kemarin persiapan cukup tidak terlalu banyak karena undangan itu dimasukkan dua minggu sebelum acara jadi kami persiapan belum terlalu matang tapi siang malam kami terus untuk latihan agar mendapatkan hasil yang maksimal Alhamdulillah sekarang sudah dapat hasilnya Tim Liputan, Emas News, Melaporkan Terima kasih telah menonton